Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Frasya TV di Aditya Dan kan saya Alika Nugra Yang selama 35 menit ke depan akan menemani anda dengan cerita-cerita menarik Di Sepak Bola hanya di propaganda program Sepak Bola Untuk anda Mantap sekali Kayak yang di segren pertama ini nih kita bakal ngebahas soal Julian Fauber Ini naskahnya ditulis sama temen saya Haji Rahman Jadi Kak Julian Fauberth ini sebenarnya punya masa-masa indah Waktu dia berkarir sebagai seorang sepak bola Dia ini pernah jadi bagian dari squad utamanya Bordeaux Yang sukses 2 kali meraih tiket ke Eropa Dan berhasil meraih 1 gelar Copa Delic Nah berkat karirnya bersama Bordeaux pula Yang bisa menembusin nasional Nah bahkan Fauberth ini menjadi pemain Perancis pertama Yang memakai nomor 10 setelah Zinedine Zidane Pensiu Asalnya itu mau pakai nomor 3147 Kenapa tuh? Nomor yang kemarin keluar Jadi nomor Togel Nah selain itu katanya Fauberth ini juga pernah menjadi bagian dari squad utama West Ham United West Ham United Fauberth memang tidak memberikan apapun kepada The Hammers Namun setiapnya dia memberikan kalau permainannya bisa membawa dia ke Premier League Yang dianggap semuanya salah satu kompetisi terbaik di Eropa Tetap kan memang tujuan semua pemain di Eropa ya Tetap ke Premier League ya Tapi dua hal yang tadi ya pakai nomor 10 dan main di West Ham Itu bukan jadi sebuah jawaban yang muncul waktu kita ngomongin soal Fauberth Nama Fauberth justru lebih dikenal karena pengalaman pahit yang pernah diarasakan Lebih dari 1 dekade lalu Masa-masa ketika ia mempergolot kesebelasan yang namanya jauh lebih mentereng Ketimbang Bordeaux dan juga West Ham Dan itu adalah Real Madrid Real Madrid Real Madrid ini sering menggemparkan Karena bursa transfernya Karena itu kan yang memperangkansai Los Galticos adalah Real Madrid Mulai dari Luis Vigo, Kaka, Tristano Ronaldo sampai Gerard Bell Nah namun adakalnya transfer mereka tidak berjalan sesuai harapan Alias rekrutan mereka menunjukkan permainan yang apik Dan Fauberth ini adalah salah satu pemain Salah satu transfer Gagal Nah pada Januari 2009 Real Madrid secara mengejutkan Meminjam Fauberth dari West Ham Ini aneh ya Dia ini dipinjam selama 6 bulan Bahkan punya opsi pembelian dengan kontrak 3 musim Wah lumayan Tentu saja Ini sebuah kebanggaan bagi Fauberth Mengingat Madrid Sebenarnya ingin meminjam uang Dia itu sebenarnya Dia senyala ngelak Jadi sebenarnya Madrid itu pengen Awalnya ngerekrut Antonio Valencia Oke itu lebih masuk akal Masuk akal Karena kan waktu itu bagus banget Sampai direkrut oleh Manchester United Si Valencia ini Nah Fauberth tentu merasa kaget Karena permainannya bisa membawa dia berada dalam salah satu tim terbaik di dunia Iya kok bisa ke Madrid gitu ya Waktu itu kan emang Real Madrid ini masih diperkuat sama nama-nama Kayak Iker Casillas Sergio Ramos Fabio Cannavaro Raul Gonzalez Dan bermain di stadion sebesar Santiago Bernabeu Pada awalnya dia mengambang tawaran dari si Los Galacticos sebagai sebuah lelucon Prank Ia pun tidak memperdulik aja bahkan Karena dia menganggapnya cuma omong kosong Agak mungkin ya waktu itu tarik sama saya Agak berendah sebenarnya mungkin juga Nah bahkan perekrutannya saat itu Membuatnya menjadi bahan banter kan steamer Jadi bahan ejekan gitu Dimuli Dimuli Meski hanya bercanda Mark Noble sempat tidak enak hati bicara dengan Fauberth Soalnya Fauberth ini dianggap Castanya lebih tinggi Karena pemenang Madrid Agak minder Kayak reaksi di Madrid-Madrid Cuyang yang dipinju Madrid Fauberth memiliki julukan dulu si kereta ekspres Karena permainannya yang lincah dan memiliki kecepatan Nah berada di Real Madrid Meski hanya pinjaman menunjukkan betapa kecepatan Karena karir Fauberth ini mengalami peningkatan Sayangnya karir si pemain juga menuk Dengan cepat Di ibukota Spanyol tersebut Jadi ya menaiknya cepat Turunnya cepat Karena kan sekarang jadi jalur Jakarta-Bandung Bukan Reta ekspres Nah dia hanya bermain dua kali Kak Selama menjalani masa peminjaman tersebut Yang pertama ini 30 menit waktu main lawan Racing Sand Tender Dan 24 menit waktu lawan Athletic Bilbao Sisanya dia ini hanya berada di bangku cadangan Atau bahkan gak dibawa sama sekali nih Ke pertandingan itu Nah sisanya emang karir Fauberth di Madrid justru dikenang Karena tingkah konyolnya Tingkah konyolnya Ia melewankan satu sesi latihan Karena ia mengira kalau saat itu adalah hari ribun Ternyata itu hari tanu Wah Bahkan saat itu katanya Harinya emang menunjukkan hari Minggu Emang hari Minggu sebenernya itu Tapi Real Madrid tetap melakukan sesi latihan Pelatih Madrid waktu itu Johando Ramos tidak menganggap serius Soal bahwasanya Fauberth Soalnya yang merasa kalau Fauberth itu hanya bingung Di sisi lain Fauberth ini adalah orang yang disiplin sebenernya Jadi bisa ini lebih ke temen-temennya Atau gak agennya Gak ngasih tau dia Gimana sih dia jadi gak ikutin Iya Fauberth ini emang kayak kita semua Gak apa tuh? Kita semua bingung Kita gak bingung kalau nanti Udah di surga Yang membuat namanya semakin terkenal adalah saat dia ketiduran Waduh Di bangku cadangannya Ketika Real Madrid lawan via Real di El Madrigal Dalam video yang beredar Menampilkan Fauberth yang sedang berbaring nyaman sekali Dengan mata tertutup Gimana sih? Ia bersebelahan dengan Rafael van der Vart Yang tampak tidak memperhatikan tingkah rekan steamnya tersebut Untung si van der Vart ini tidak memperhatikan Karena kalau ketahuan sama van der Vart Fauberth ini bakal dibangunkan Dengan cara dicipok Kenapa jadi Kan kalau putri-putri gitu kan Betul-betul-betul Betul-betul Berita Fauberth ketiduran ini Kemudian menjadi bahan tertawaan Siapa saja yang melihatnya Si pemain sadar Kalau iya baru saja menjadi tajuk utama Pemberitaan Jadi ketiduran di bangku cadangan Saat pemberita pertandingan itu Menunjukkan Fauberth ini tidak menghargai Perjuangan rekan steamnya di atas lapangan Jadi ya ujung-ujungnya ya wajar Ketika ada yang ngebully dia gitu Karena orang lain Lagi berjuang Dan mending kalau misalnya dia pemain bintang gitu Ini ya sekelas pemain cadangan Tidur di bangku cadangan Benar-benar Fauberth sendiri membantah Kalau dia tidur di bangku cadangan Karena dia tidur di pahannya Vandervarth Dia ternyata emang nyaman Pada 2016 Ia mengungkapkan Kalau dia saat itu hanya memenjamkan Ini yang sering terjadi Kalau lagi Jumatan Sering gak mau keliatan tidur Padahal udah gitu Tiba-tiba Enggak kok gak tidur Aduh Oh iya kalau ketiduran atau Jumatan itu harus Wudu lagi Kak Iya itu kan sebenarnya batal Sebetulnya Batal benar Apas bagi dirinya karena kamera mengarahkan lensanya Sehingga menganggap kalau dia lagi tidur Tidur gitu Fauberth beralasan Lebih enak tidur di kasur Daripada tidur di bangku cadangan Iya iya Meskipun lebih enak tidur di kelas Waktu guru lagi nerangin Wah Lagi kalau gurunya udah yang tua Iya bener-bener Karena ada sensasinya gitu Kak Itu tuh antar kita bangku sendiri Atau dilempar Kapur Udah tiba-tiba dilempar Apa pengapus Jadi kata Fauberth ini Dia tuh cuma merem sebentar Karena merasa bosan Itu aja alasan dia udah kayak gak jelas ya Fauberth sendiri mengelak Kalau insiden ini yang membuat dia Tidak dibeli secara permanen Oh iya Gak jadi ya Jarangnya mendapat kesempatan Dan persaingan ketat Yang akhirnya membuatnya kembali ke West Ham Dan kembali menjadi pemain inti di sana Jadi dia masih ada perasa percaya diri lah Rasa percaya diri Fauberth pun mengakui Kalau ada Arjen Robben Yang posisinya sama kayak dia Jadi kalau walaupun dia udah kerja keras Tapi Robben ini yang bakal dipilih Karena Robben lah yang mencetak banyak gol Dan bermain lebih sering Apalagi hubungannya dengan pelatih juga gak deket-deket banget gitu Nah meski begitu Pengalaman singkat selama 6 bulan di Madrid Tetap membuatnya merasa sangat bangga Setidaknya iya yang sebelumnya Hanya bermain di klub-klub menengah Macam Burdo dan WSM Bisa merasakan nikmannya satu panggung Dengan pemain pemain terbaik di dunia Dan tidur di bangku cadangan Tidur di bangku cadangan Dengan temen-temen Real Madrid Kan itu suatu pengalaman yang gak pernah Bahkan meski aja belum merasakan gitu Belum merasakan tidur sama temen-temen Dan karena hal ini Fauberth pun dikenal sebagai Parabert Parabert Aduh kocak Itu dia kayak pembahasan kita Soal Johan Fauberth Yang ternyata di Madrid Nyatuh Flot Yang harusnya dia dipinjem Bisa dipermanenin 3 tahun Justru ini di balikin lagi ke WSM Itu tadi pembahasannya Jangan kemana-mana Tetap di Propaganda Program Sepak Bulan Untuk Anda Mantap Ups Sampai jumpa di atas Pembahasan